Sepintas memang tidak ada yang aneh dengan rumah Harwoyo, Desa Dawung, Kejamatan Palang, Tuban ini. Saat masuk ke dalam, kita akan menduga bahwa rumah ini tempat budidaya jamur tiram. Namun di salah satu ruangan di belakang rumah, ternyata digunakan sebagai tempat penyimpanan sekaligus produksi miras jenis Arak Jowo. Terbongkarnya kasus produksi Arak Jowo ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Setelah diintai semalam, pabrik berkapasitas 200 liter per hari ini langsung digerbak. Dalam penggerbekan ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya seperangkat alat pembuatan Arak, 2.000 liter baceman atau Arak setengah jadi, dan 200 liter botol Arak siap edar. Sayangnya pelaku melarikan diri saat petugas melakukan penggerbekan. Barang bukti baceman dan Arak langsung dimusnakan di lokasi kejadian. Sedangkan untuk sampel baceman, Arak jadi dan alat produksi, serta motor milik pelaku diamankan ke mapol sektuban. Kini petugas masih mengejar pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku akan dijerat undang-undang pangan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.